Pemirsa Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu kembali dilanjutkan, namun anggota DPR RI dan pemerintah belum juga menemukan kata sepakat terkait persentase abang batas pencawanan Presiden. Onflik kepentingan semakin menjadi, tukang kuat menyebab tak kunjung selesainya pembahasan RUU Pemilu. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di Parlemen kembali dilanjutkan. Anggota DPR RI dan pemerintah belum menemukan kata sepakat terkait lima isu krusial, salah satunya adalah persentase abang batas pencawanan Presiden. Aduh argumentasi dan upaya lobi antar praksi terus dilakukan. Konflik kepentingan diduga kuat sebagai penyebab utama pembahasan RUU Pemilu ini tak kunjung selesai. 20-25 itu kan sudah teruji, dua kali Pilpres berjalan, gak ada yang ribut? Tapi kami dipaksus membaca, belum ada kesimpulan yang bulat dalam pemantauan kami terhadap berbagai lobi-lobi itu. Pemerintah dan anggota DPR RI harusnya bisa memahami konsekuensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu legislatif dan Pilpres yang digelar secara serentak. Pelanggaran Konstitusi bisa terjadi jika pemerintah dan partai pendukungnya tetap memaksakan presidensial threshold. Sepanjang pemilihan umum melaksanakan serentak, maka peserta pemilihan umum dalam pemilu serentak itu memiliki hak kursional yang dilindungi oleh kursisi untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara mandiri maupun secara gabungan. Jadi ngomong angka itu menjadi tidak relevan. Harus ada satu priserium yang itu tidak berbentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan tidak berbentangan dengan perintah Konstitusi. Jadi saya kira ini sebuah bentuk atau sebuah praktek ketidakadilan jika ini terus dilanjutkan. Dan dengan ngototnya pemerintah mengusulkan presidensial threshold ini, saya kira kita melihat pemerintah dalam hal ini tidak seharusnya lagi mewakili eksekutif yang mestinya peduli pada tata kelola pemilu yang demokratis. Nasib pemilu 2019 akan dipertaruhkan jika perdebatan di parlement tidak kunjungusai. Untuk itulah pemerintah dan anggota parlement harus berpikir lebih cerdas dan tidak boleh terjebak dengan perdebatan panjang demi kepentingan bangsa dan negara. Tim ikutan Nancy Media melaporkan.